Halo masyarakat, dan ini adalah set-top box DVB-T2 dari merk Matrix serinya Burger, atau biasa kita sebut Matrix Burger Hijau. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF, bukan antena parabola. Untuk tampilan Facebook-nya seperti ini, berwarna hijau. Dan disini tertulis beberapa keterangan fiturnya, mulai dari 2 kali pod USB depan belakang, upgrade software menggunakan via USB dan network, 4 MB memory, mendukung format video H.264, MPEG-4, AVC, mendukung aplikasi Apple Cash, Wi-Fi, EWS Ready, YouTube, dan YouTube Gear. Dan untuk Facebook bagian belakangnya seperti ini, disini tertulis beberapa keterangan fitur lengkapnya, contohnya di bagian sebelah kiri, mengenai fitur-fiturnya, terus di bagian sebelah kanan, disini ada fitur singkatnya kayak di bagian depan tadi. Sayangnya untuk Facebook-nya ini penyok dari pengiriman ya teman-teman, ya ini padahal baru. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapannya. Disini yang akan kita dapat seperti apa saja, langsung check it out. Yang pertama, disini kita mendapatkan 1 unit remote. Untuk remote-nya ini bentuknya umum, sama seperti set of box pada umumnya, untuk zaman sekarang modelnya mirip-mirip seperti ini. Disini untuk remote-nya juga tombol-tombolnya enak ya untuk dioperasikan, empuk juga, nyaman untuk dioperasikan lah. Terus di bagian bawah sebelah sini tertulis dari merknya yaitu metric. Terus disini kita juga mendapatkan kabel RCA untuk menghubungkan set of box ke semua jenis TV, termasuk TV tabung. Disini kita juga mendapatkan 2 baterai AAA untuk remote-nya. Terus kita keluarkan isinya lagi, disini ada unit-nya, dan di dalam unit-nya disini masih ada buku petunjuk pemakaian, padahal ini kertas lembaran, bukan buku. Oke, disini juga ada kartu garansinya. Untuk kartu garansinya disini nempel jadi satu sama buku petunjuk pemakaian. Yang paling penting yaitu untuk kartu garansinya, disini alamat service centernya itu jelas ya teman-teman ya. Dari merk metric itu, alamat service centernya jelas dan tidak goib seperti ya kalian tahulah. Dan seperti ini untuk tampilan unit dari set of box metric burger. Hampir di keseluruhan bagian berwarna hitam. Disini untuk bahan materialnya menggunakan logam besi ya teman-teman ya. Lanjut, di bagian atas sebelah sini ada lubang sirkulasi udara. Di samping sebelah kiri juga ada, samping sebelah kanan juga ada. Terus di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udaranya. Untuk tampilan depannya seperti ini. Mulai dari kiri atas ada tulisannya metric. Terus di bawahnya ada tombol power. Di sebelahnya lagi ada tombol pergantian channel atas dan bawah. Di sebelahnya lagi ada tombol menu. Terus ada tombol untuk mengecilkan dan membesarkan volume. Terus ada tombol OK. Di sini ada panel layar LED. Terus di bawahnya ada tulisan EWS, HDMI, WV, terus kemudian USB. Di kanan atas ada tulisan burger dan DVB-T2. Terus di sini ada colokan USB. Dan untuk tampilan belakangnya seperti ini. Mulai dari kiri di sini ada colokan kuat antena RF-in. Terus colokan lockout. Colokan USB, jadi ada 2 colokan USB. Colokan HDMI, terus di sini masih ada colokan RCA untuk ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Di sini ada kabel power sepanjang 1 meter yang kita hubungkan ke colokan listrik di rumah kita untuk menghidupkan setopoknya. Untuk instalasi ke televisinya sebenarnya sangat gampang ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan kabel RCA. Kabel RCA itu kabel yang 3 warna seperti ini. Kalian tinggal colokan ke colokan yang ada di setopoknya. Kalian kuning colok ke kuning, putih colok ke putih, dan merah colok ke merah. Ini untuk semua jenis TV termasuk TV tabung juga bisa. Terus ujung kabel satunya lagi kalian colokan di televisinya. Tinggal mengikuti warna colokan yang ada di TV-nya. Terus buat TV yang sudah support menggunakan HDMI, saya sarankan menggunakan kabel HDMI agar hasilnya lebih maksimal. Ingat disini kita hanya pilih salah satu ya menggunakan kabel HDMI atau kabel RCA. Bukan menggunakan keduanya sekaligus. Oke, jadi kita cabut saja salah satunya untuk menggunakannya ke TV. Terus untuk kabel antena kalian colokkan di setopoknya. Bukan di televisinya ya. Di setopoknya di bagian RF-in atau antena-in di sebelah kiri disini. Ingat, disetopoknya ya untuk kabel antena bukan di TV. Nah, jadi seperti ini untuk instalasinya. Kalian bisa praktekan sendi di rumah karena cara seperti ini sangat gampang ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kalian atur dulu di televisi kalian. Kalian ambil remote TV-nya. Untuk pengguna TV tabung kalian klik tombol AV di remote-nya langsung. Untuk pengguna TV LED kalian klik tombol input di remote TV-nya. Jika kalian menggunakan kabel RCA kalian pilih AV. Jika kalian menggunakan kabel HDMI, kalian pilih HDMI terus kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kalian hidupkan setopoknya menggunakan remote setopoknya. Klik saja tombol power merah ini. Untuk tampilan awalnya seperti ini saat pertama kali kita hidupkan. Disini ada tulisan metric burger di VB T2. Terus disini kita harus setting-setting dulu. Untuk setting-settingnya kalian bisa ikutin video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Untuk bahasa OSD pilih Indonesia. Untuk negara kita pilih Indonesia. Untuk FTA only kita bisa pilih semua atau FTA. Disini saya pilih semua. Terus untuk mode pencarian kita pilih DVB T2. Untuk daya antena kita bisa pilih OFF atau ON. Buat antena yang mendukung kalian klik ON. Buat antena yang tidak mendukung pilih OFF. Buat yang tidak mendukung nanti ada tulisan antena sirkuit pendek. Untuk pencarian siaran kita lewati dulu. Terus untuk kode post. Masukkan kode post dimana tempat kalian tinggal masing-masing ya. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11 270. Terus klik OK. Terus kita geser ke atas di pencarian siaran. Di sini untuk pencarian siaran TV digitalnya. Saya menggunakan antena outdoor atau antena luar dari merek intraserinya Zeus. Antena Intra Zeus. Untuk lokasi Jakarta itu biasanya mendapatkan 45 sampai 47 siaran TV digital. 45 nya channel digital. 1 EBS dan 1 siaran radio digital. Oke langsung saja kita percepat untuk pencarian sinyal TV digitalnya. Nanti sampai akhir mendapatkan berapa siaran TV digital. Di sini kita mendapatkan 48 siaran TV digital. Untuk mengecek kekuatan dan kualitas sinyal per channel. Kalian klik tombol I yang berwarna kuning yang ada di remote sebelah sini. Oke langsung saja kita coba ke salah satu channelnya. Contohnya di sini kita di TV One. Terus kita lihat informasinya. Di sini TV One lancar. Kita pindah ke Trantv. Di sini juga lancar. SCTV juga lancar. RTV juga lancar. RCTI juga lancar. Kompas TV juga lancar. Oke sekarang kita tes untuk perpindahan dari channel ke channel menggunakan remote-nya dengan tombol navigasi bawah dan navigasi atas. Di sini untuk pergantian channelnya tidak diedit ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan menurut saya pribadi di sini untuk pergantian dari channel ke channelnya itu tidak terlalu lama. Masih standar antara waktu jeda 1 sampai 2 detik. Terus untuk tampilan menunya seperti ini. Kalian untuk membuka menunya klik tombol menu yang ada di remote di sebelah sini. Untuk mengoperasikannya atau berpindah kalian klik tombol arah-arah yang ada di sini. Untuk memilihnya klik OK. Dan untuk kembali kalian klik tombol exit yang di sebelah sini. Oke langsung saja kita coba di bagian instalasi untuk yang pertama. Di sini untuk bagian instalasi di mana kalian kalau ingin men-scan atau mencari siaran TV digitalnya lagi. Bisa mencari secara otomatis ataupun manual. Atau bahasa awamnya untuk memprogram. Yang paling penting untuk kode post. Kalian masukkan kode post di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Sekarang kita pindah ke bagian program. Kita lihat di sini untuk bagian program ada edit siaran. Kalau kita klik. Untuk mengeditnya kalian bisa ikutin menu yang ada di TV di sebelah sini. Dan di sini terus kita sesuaikan saja dengan yang ada di remote. Contohnya di sini nomor dan tombol hijau. Terus kita klik exit untuk kembali. Di sini ada urutan. Untuk urutan kalian bisa atur dengan cara klik tombol arah kiri dan kanan. Ada dengan on it, dengan tp, dengan edi layanan. Di sini saya pilih edi layanan. Untuk LCN kalian bisa pilih on atau off. Di sini saya pilih off untuk LCN. Untuk ACU kalian bisa pilih off dan on. Saya juga pilih off untuk ACU. Terus kita klik kembali. Terus kita ke bagian pengaturan. Untuk di bagian pengaturan yang pertama di sini ada bahasa. Terus ada pengaturan orang tua. Kontrol kunci Reset Fabric. Untuk Reset Fabric kalian tinggal masukkan saja angka 0 sampai kolom ini penuh. Ada 6 kotak. Kalian tinggal masukkan angka 0. Terus di bagian bawahnya ada kontrol daya. Kita biarkan power on. Pengaturan waktu kita lewati. Tidur jam kita lewati. Pengaturan timer juga kita lewati. Power on dan off kita biarkan juga. Pengaturan OSD. Untuk pengaturan OSD di sini untuk mengatur kecerahan dan insetisa saya dan lain-lain. Terus pengaturan 1IP. Di sini untuk menggunakan fitur 1IP yang terhubung nanti ke aplikasi tertentu. Oke nanti kita juga contohkan ya. Ini kita lewati dulu karena harus terhubung ke internet untuk menggunakannya. Terus di bagian bawahnya ada pengaturan panel. Yang pertama di sini ada LED brightness untuk mengatur kecerahan dan kegelapan dari LED yang ada di setobok. Contohnya di sini kalau kita geser dari middle ke low itu paling redup. Terus kita di sini juga bisa pilih full untuk paling terang. Terus untuk LED display di sini ada pilihan CH0 atau waktu. Untuk waktu nanti saat kita matikan setoboknya akan menjadi jam di panel layar LED-nya jam digital. Untuk standby so time di sini kita bisa pilih off dan on. Saya pilih on saja. Terus di sini untuk YouTube kit, WTV, video, YouTube. Itu kita harus terhubung di internet dulu untuk menggunakannya. Oke kita ke bagian wifi. Di sini untuk setting dongle wifi agar setobok terhubung ke internet menggunakan dongle wifi. Terus di sini kita ke bagian pilihan. Di sini untuk bagian pilihan yang paling penting kita atur resolusinya dulu. Untuk pengguna kabel RCA saya sarankan jangan lebih dari 720p. Untuk pengguna kabel HDMI bebas kalian bisa pilih 1080i atau 1080p. Karena di sini saya menggunakan kabel HDMI jadi saya pilih 1080i. Untuk format TV kita biarkan pal. Untuk pergantian channel kita bisa pilih hitam dan freeze. Di sini saya pilih hitam. Terus kita pindah ke bagian upgrade. Di bagian upgrade di sini untuk mengupgrade software menggunakan USB bisa. Upgrade secara internet pun juga bisa. Ada dua pilihan di sini ya. Oke selanjutnya kita pindah ke bagian EPG. Di bagian EPG di sini di mana kita kalau ingin melihat jadwal acara TV-nya. Jika dari stasiun TV-nya memberikan jadwal di fitur EPG-nya pasti akan muncul. Jika tidak tetap kosong. Oke sekarang kita pindah ke bagian aplikasi. Di sini ada TikTok, IPTV, dan cuaca. Untuk menggunakan fitur ini kalian harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle wifi. Selanjutnya ke bagian USB. Yang pertama di sini ada media center. Di sini untuk membaca file video, musik, ataupun gambar yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Untuk media PVR dan manajemen PVR di sini kita jarang gunakan jadi kita biarkan saja. Terus selanjutnya kita pindah ke bagian musik. Di sini untuk memutar musik yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk kita. Selanjutnya kita ke bagian Apple Cash di sini untuk mendownload aplikasi Apple Cash. Tapi harus terhubung dulu ke internet atau kalian bisa download langsung ke Play Store. Oke selanjutnya di bagian informasi. Di bagian informasi di sini tertulis brand metric model versi burger DVB-T2. Waktu merilis tahun 2022 bulan 10 tanggal 21. Di sini untuk softwarenya sepertinya menggunakan software dari GX6701. Untuk menggunakan fitur YouTube video dan lain-lain yang memerlukan akses internet kalian harus menggunakan dongle WP dulu untuk menghubung dari setop ke internetnya. Oke karena di sini kita sudah terhubung ke internet langsung yang pertama kita coba ke bagian YouTube. Setelah terbuka kita tinggal pilih videonya terus kemudian kita klik OK. Di sini untuk YouTube kita bisa lihat lancar. Sekarang kita pindah ke bagian video terus kemudian klik OK. Jika sudah terbuka kalian bisa pilih menunya. Di sini saya akan coba di bagian Movis. Kemudian klik OK. Setelah itu kita tinggal pilih terus kemudian klik OK lagi. Terus kita klik OK lagi. Di sini untuk video kita bisa lihat lancar ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bagian WTV terus klik OK. Jika sudah terbuka kalian bisa pilih menunya. Di sini saya akan coba pilih menu di bagian horror. Terus kemudian kita klik OK. Jika sudah terbuka kita tinggal pilih videonya terus kemudian kita klik OK lagi. Jika sudah terbuka kita tinggal pilih episode-nya terus kemudian kita klik OK. Di sini untuk WTV kita bisa lihat juga lancar. Selanjutnya kita pindah ke bagian YouTube Kit. Jika sudah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya terus kemudian klik OK. Untuk YouTube Kit kita bisa lihat di sini juga lancar. Selanjutnya kita coba ke bagian aplikasi terus kemudian kita klik OK. Yang pertama kita tes langsung di bagian TikTok-nya. Jika sudah terbuka kita pilih salah satu videonya terus kemudian kita klik OK. Untuk TikTok-nya kita di sini bisa lihat juga lancar. Selanjutnya kita pilih ke bagian IPTV. Untuk IPTV-nya di sini ternyata masih kosong. Jadi kalian harus masukkan file sendiri jika kalian punya file IPTV-nya. Selanjutnya kita pilih ke bagian cuaca. Di sini untuk cuaca berfungsi dengan normal. Di sini benar ya untuk membaca lokasi saya yaitu di daerah Jakarta. Selanjutnya kita coba fitur untuk satu IP-nya. Di sini langsung saja kita ke bagian pengaturan. Terus di sini kita scroll ke bawah dan kita cari menu satu IP atau pengaturan satu IP. Satu IP ya di sini tulisannya. Klik OK. Dan untuk mengaturnya di sini gampang. Untuk mode satu IP beli ON. Untuk prioritas di sini kita beli HIGH. Selanjutnya di bagian menyimpan kita klik OK untuk menyimpannya. Dan kita tunggu. Selanjutnya kalian download aplikasi Apple Cash yang ada di Play Store. Aplikasinya seperti ini. Terus kalian buka. Jika sudah dibuka kalian klik di bagian ADD Davies sebelah sini. Setelah itu jika IP dari setopuknya sudah muncul. Kalian klik hingga terjendang seperti ini. Terus klik di bagian video ke sebelah sini. Terus kita pilih satu IP. Setelah itu kita pilih di bagian TV. Kita di sini bisa scroll ke bawah untuk memilih channel TV-nya. Di sini kita bisa nonton TV walaupun tanpa menggunakan internet. Yang penting HP sudah terhubung ke setopuk menggunakan dongle wifi. Yap. Sampai di sini dulu video pembahasan tentang setopuk metric burger. Untuk kesimpulan dari saya pribadi selama penggunaan pengetesan selama 10 jam itu setopuknya masih hangat umum sama seperti setopuk pada umumnya yang menggunakan bodi logam besi. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka atau ada pertanyaan mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang mau subscribe dipersilakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.